Terus disini ada kuria biru Nanti mau dipakai untuk media filter Aduh, kalau gak ada airnya takut Berawat dari hobi dan aku menyukai Ikan koi Beribu kegagalan Jadikan pengalaman Guru besarku Nah, apa kabar koi lover yang lu agak gaya Ini saya bersama Pak Penggi Pak Penggi ini ada di, dimana Pak ini daerahnya? Cimuning, Bekasi Cimuning, Bekasi Oke, kita sampai Bekasi kemarin Ada acara di Pak Penggi Kemudian kita mampir ke kolamnya yang baru Kita boleh lihat ya Pak ya Oke, saya sendiri gak apa-apa ya Pak ya? Iya gak apa-apa lah kita Oke, saya sendiri mau lihat Ini keliling Keliling, lihat kolamnya Supaya teman-teman juga tahu Kolam disini tuh seperti apa Nah, yang baru ini kolamnya Ini sedang direndam untuk media-medianya Kemudian ini, tadi udah dijelaskan juga sama Pak Penggi Ini untuk RDF nanti Untuk RDF Kemudian ini sedang direndam untuk tataan media Untuk penyanggaya ini ya Jadi medianya nanti diatasnya ini Ini ditaruh di bawah Ini kita jalan Pipa ada tiga in sama dua in Ini satu setengah ini Dua atau satu setengah ya Ini tiga Jadi kalau ini untuk Bekwas Kalau mau Bekwas tinggal ini diangkat Ini kan ada airnya Sama dengan air kolam ini Tingginya Terus disini ada kuria Biru Nanti mau dipakai untuk Media filter Terus disini ada juga Brush Dari kuria Ini nanti juga mau dipakai untuk media filter Chamber pertama Jadi disini RDF Kemudian Chambernya 13 Sama kuria Ini keren banget ya Dalamannya 1,8 Kameramen takut gak? Kameramen ngurang ya Mesti kameramen ini comong rakenek Banyak takut gak? Tak suruh bawa mikrofon Kameramen ku Eh disini banyaknya gak ya? Kameraku jatuh nanti Taruh bawa duduk Tak pindah kamera dulu ya Tapi gue yang dikit Kameramen Kameramen Takut gak? Enggak Enggak ya Yuk kita review kolamnya yuk Ini kuria Ini Gak tau berapa lembang Ini banyak banget Terus chamber Oh kita kesana yang kosong aja Biar kenyata dalemnya Jeru Nih dalemnya chamber Kalau dalemnya kolam seperti ini Ada 3 bottom drain Kemudian Di ujung sana itu ada Aku tak turun aja ya Lewat mana? Lewat sini no Eh dia Rahur Sini kameranya Bedanya 3 in Ada 3 Ini sedang ditata ya Hari ini pemasangan ini loh Apa ini namanya? Pipa untuk aerator Nah untuk aerator Terus Ini gak tau ini untuk apa ini Ini pati ada fungsinya juga ini Mungkin untuk Apa ya? Untuk air kalau luber mungkin ya? Iya air luber Air luber ya? Yang itu lubang yang disana Ini Pasti ditanyakan Pasti ditanyakan katanya Ini untuk arus Ini arus Ini arus Itu juga arus Itu juga arus Kemudian ini Waterfall Nah arusnya Nimbak kesana Terus ini Skimmer Ini skimmer Ada 2 Kemudian ini harus juga Kemudian ini harus juga Banyak ya harusnya ya Nanti gak tau Popanya pakai yang berapa Yang mudah nanti bisa dikasih lagi Ini kita sekarang di bulan Agustus Kesini Mungkin nanti kesini lagi bulan Apa ya? Februari mungkin ya Februari kan ada Penjurut Jika Di Bogor Dan ini sekarang saya masih di Bekasi Jadi mumpung ke barat sekalian Nah untuk acara hari ini kan kita ke Bekasi Kemudian besok ada acara di ASEAN ASEAN yang jadi di Bogor Aduh Kalau gak ada airnya takut Ini untuk Apa namanya RCF Udah ada 3 pipa Gede-gede ini Pipa ukuran 4 atau 5 in ini Gede banget pipanya Ini loh Waduh Oh pipanya yang tebal ya Kalau cari pipa Jadi kalau bikin kolam itu jangan nanggung Untuk pipa Sekalian yang bagus Ketebalan pipanya berapa? Ketebalan pipa ini kayak Ada 4 mili 4 atau 5 mili ini Tebal banget pipa ini 5 mili kayaknya Yuk kita ambil jalan ke sana yuk Aku takut ya Deredek boloh Review hari ini Mohon maaf karena kurang semangat Rodok flu Buntet hidungku Karena suhu di Blitar dingin Suhu di Bekasi panas Jadi mungkin Agak kena air monas gitu ya Pastinya enggak cukup Biaya 1-2 juta ya Teman-teman biasanya kan tanya Ini habis berapa? Aduh aku enggak paham Ini habisnya berapa? Karena Saya juga pengen punya seperti ini Dan sudah nyelengi 20 ribu rupiah Tinggal kurangnya Nanti teman-teman tolong Bantu urunan Biar saya biaya bikinnya Seperti ini Nanti kalau saya bisa Bikinnya seperti ini Teman-teman sebenarnya Bebas untuk main ke tempat saya Tapi sekarang masih ada 20 ribu ya Kurangnya dikit Kurangnya berapa pak? Kurangnya ya enggak tahu Nanti nunggu sumbangan Dari teman-teman Pokoknya Video ini ditonton terus Sering ditonton Video anak koi Nanti pasti Insya Allah bisa bikin Seperti ini Enggak usah seperti inilah Yang penting bisa untuk Keeping Jadi konten ini mungkin Enggak seru ya Karena saya pilek Aduh Oke sampai disini dulu ya Pertemuan kita kali ini Aduh Tetep ala nalem pokok lakson Dan salam koi untuk persahabatan Pusing Tang letak dulu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton